Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku bakalan review panci elektrik Harganya 100 ribuan, ini wajib banget dimiliki oleh kaum-kaum yang sukanya rebahan Terus juga untuk anak-anak kos, ini cocok banget untuk kalian Karena kalian gak perlu beli yang namanya LPG, gak perlu beli yang namanya kompor Gak perlu beli yang namanya panci-panci Ini tuh panci elektrik Nah ini dia pancinya Ini kotaknya maksud saya Nah, dan ini tuh banyak warnanya loh guys Ini ada warna merah Kemudian ada warna krem Dan punya saya ini kebetulan warna biru Oke, dan ini kotaknya seperti ini Nanti bakalan kita buka isinya di dalamnya apa aja Dan juga langsung untuk kita coba menggoreng tempe dan pentol goreng Oke, untuk kalian yang penasaran gimana saya reviewnya dan saya masaknya Simak setelah yang satu ini Oke guys, ini adalah pancinya tadi Sebelum kita buka isinya kita lihat dulu bagian luarnya Nah, ini ada tulisan disini Elepot high quality stainless steel Itu artinya guys, kalau gak salah tuh Elepot baja stainless kualitas tinggi Oke, ini merknya dari Royal Star Nah, kita buka sebelah sini Ini terdapat ini di dalamnya nanti Jadi ini adalah pancinya Lengketnya, kemudian ini adalah penutup kacanya Dan ini adalah pengukusnya Dan ini saklarnya Oke, langsung aja kita buka yuk Gimana dalamnya Nah, ini dia Ini ada plastiknya ya guys Nah, ini adalah tutupnya tadi Tutup kacanya Ada lubangnya disini ya guys Nih lubangnya Nah, ini juga enak banget untuk dipegang kayak gini Kemudian ini ada kabel chargernya Nanti bakal kita pasang Ini adalah pancinya tadi Yang nanti lengket tadi Nah Dan ini adalah colokan kayak gini Kita colok kayak gini Langsung dicolok aja Kayak gini Kemudian ini adalah saklarnya Ini saklar Ini saklar dua Ini satu Dan kalau tengah kayak gini Off Dan ini adalah lampunya Nanti kalau ketika memasak itu Ada cahaya lampunya Terus ini Bagian belakangnya kayak gini Nah Ini tuh Ada tulisannya disini Ini dayanya sepertinya 450 watt Dan ini tuh diameternya 18 cm Nah Kemudian ini adalah panci untuk kukusannya Nanti tuh kayak gini Ditaruhnya Nah Bawah itu bisa dikasih air Kalau misalnya kita mau ngukus Taruh aja ini kayak gini Baru dicolokin Gitu ya guys Yuk langsung aja Kita coba untuk Memasak Pentolnya dan Tempe gorengnya Tapi Sebelum itu Harus kita cuci terlebih dahulu Ketika baru dibeli itu Harus kita cuci bersih terlebih dahulu Ini dicuci pakai sabun Ini dicuci juga Kemudian ini dicuci juga Tapi jangan dicelup ya guys Ini jangan dicelup ke air Karena nanti bisa konslet Jadi Nyuci nya di Gini-gini aja Di segitu Terus kemudian dilap-lap aja gitu Oke Langsung aja yuk Kita coba Buat goreng Tentolnya Ini pancinya Kemudian kita masukin Minyak goreng Guys ini Pancinya kita panaskan dulu Udah ada minyaknya Di dalamnya tuh Nah Jadi manasnya ditutup aja Supaya minyaknya cepat panas gitu Ini kita gunakan saklar yang dua Jadi dia Cepat nanti panasnya Tunggu aja dulu Dia Lagi Proses tuh Pemanasan tuh udah ada Gelembung-gelembung Ini minyak gorengnya Sedikit aja ya Kayak sekitar Seper empat dari panci Atau hampir separoh Bisa juga sih Yang penting jangan terlalu penuh Nanti takutnya luber-luber Nah sementara itu Saya lagi Ngaduk ini ya Tepungnya Saya pakai tepung sajiku aja Karena tepung sajiku itu Gak capek kita bikin bumbunya Simple dan praktis Nah setelah diaduk-aduk kayak gini Kita tunggu lagi Nanti bakal kita tes Masukin ke sini Cepitan Untuk kita nyepit nanti Oke Jadi beli pentolnya Di tukang Di paman pentol aja ya guys Gak usah capek-capek bikin Kalau paman pentol lewat Depan rumah Pengen makan pentol goreng Tinggal beli sajiku Sama pentolnya Dan nyalakan panci listriknya Lalu kita goreng deh Kayaknya udah mulai panas Coba aku tes dulu ya Aduh udah panas Coba aku masukin ini Ini masukin kayak gini Ini pentol tahu ya guys Asik sekali Memasak di panci listrik Bisa sambil santai Nonton TV Di depan TV pun kayak gini Masak Gak perlu kita capek-capek Di dapur ya guys Tunggu aja dulu Tunggu aja dulu Ini piring untuk Kalau udah mateng nanti ya Kita taruh disitu Ini ada yang gak kena minyak Kita siram-siram Menggunakan ini ya guys Supaya kena minyak Supaya kena minyak Tuh Memang panasnya agak beda sih Sama di kompor Kalau di kompor kan cepet banget ya Kalau ini lumayan cepet juga sih Sebenarnya Kita soalnya tinggal sambil Kayak nonton TV Gitu kan Si ramen tuh Yang gak kena tepung Eh yang gak kena tepung Yang gak kena minyak Sambil tungguin aja ya guys Oke guys Ini udah hampir mateng Memang dia agak sedikit lama sih guys Memang beda sama kompor pastinya Dan ini tanpa asap ya guys Jadi kita kalau masak Gak takut bau asap Tuh Aduh udah gosong guys Tuh udah mateng Udah mateng Kita angkat Taruh sini ditiriskan Ini juga tuh udah mateng Udah garing Nah ini tuh kayak mainan ya guys Tuh udah mateng Satu lagi nih Bentar Agak lama dikit Nah itu kita masukin tempenya Kesini Sambil nungguin tuh agak mateng Masukin tempenya ya guys Nah ini udah mateng tuh Udah kuning Warnanya udah kuning Coklatan Tiriskan disini Lanjutin lagi Masukin tempenya Mau tiga tempe ya guys Oke gak apa-apa Sabar aja kita Ada kukusnya guys Tapi gak begitu banyak Kukusnya gak sebanyak yang di Kompor Asyap Maksud saya asyap Nah berasap dia guys Karena Kita tau juga Kenapa dia berasap Kita taruh disini Yang udah ini Tiriskan Tuh Contoh goreng Nanti kita makan sama-sama ya guys Tuh Bukan makan sama-sama Tapi nanti Liatin saya makan Tuh Aduh enak sekali Sepertinya guys Apakah kalian mengiler Atau ngiler sekali Atau ngiler aja Balik Uh crispy banget ini tempenya guys Tuh Liat Ih kayak mainan beneran loh guys Ingat gak sih Waktu kecil kita mainan kayak gini Seperti itulah rasanya Apalagi ini kalau untuk Misalnya kita Lagi kehabisan LPG gitu Bisa ini untuk cadangan kita Sebagai ibu rumah tangga yang cerdas Ini bisa kita cadangkan Kalau tidak ada gas Kita bisa menggunakan Panci listrik Yang serba guna Ini Hmm pada best Kalau goreng tempe Dia agak cepat ya guys Mungkin karena ini sih Panci listriknya tuh Udah panas banget Apa gimana ya Tuh udah Cepet banget dia matangnya tuh Kalau si pentol tadi Agak lama dia Balik lagi guys Biar ada kerjaan Balik-balikin tempe Ini udah berapa menit ya guys Gak tau juga Yang penting tungguin aja Sampai kira-kira Menurut kalian udah pas Suka yang kering banget Atau kering aja Ini kayaknya udah mau matangnya Saya lebih suka yang Gak terlalu kering banget Ini udah kecoklatan Warnanya tuh Dan ini nanti pasti Crispy banget guys Very 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 crispy Tunggu ya guys Nanti bakal gue coba Ini udah matang ya guys Menurut saya tuh Tuh udah kecoklatan Oke Udahan dulu ya guys Ngorengnya Guys ini dia Hasil yang kita goreng Di panci elektrik tadi ya Ini langsung aja Kita coba makan Sambalnya Kalau kita beli pentol Di paman bakso itu Jangan lupa minta sambalnya ya guys Bagaimana apakah dia crispy banget Atau enggak Cobain Dengerin ya guys Suaranya Bismillahirrahmanirrahim Kita makan dulu ya Ini crispy banget Garing banget Dan Badabes Lanjut lagi ya guys Gue habisin satu dulu Nanti baru kita coba Si pentolnya Kita coba pentolnya guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Dan crispy banget Hmm Hmm Sambalnya Dan kita cobain yang besar Ini tuh pentol tahu Ya Ya dia Tahunya dibungkus sama pentol gitu guys Dalamnya Nah Kita coba ya guys Bismillah Hmm Hmm Oh du Sampai mencoba selamat menikmati